Seperti ketika Nabi SAW pernah ditanya bahwa jika seorang pemimpin kejam, dia menindas, apakah kita harus tetap menaatinya? Nabi SAW bersabda, ya, kamu harus tetap mematuhinya. Dan beliau menyatakan hal ini dengan tegas bahwa, ya, hendaknya kamu tetap menaatinya. Ya, meskipun dia termasuk golongan hamba sahaya yang dipandang hina oleh orang-orang Arab atau orang-orang yang merdeka, apakah kata Afrika juga digunakan? Ya, huzur, seorang budak kulit hitam. Ya, meskipun dia seorang budak kulit hitam, para budak yang datang dari Etiopia ke Arab, mereka secara khusus dipandang dengan hina. Itulah sebabnya hadrat bilaur di lewanhu diperlakukan seperti ini oleh masyarakat. Nabi SAW menyatakan bahwa, meskipun dia seorang budak berkulit hitam dan kepalanya sebesar kismis, kata kismis yang kita gunakan dalam bahasa Inggris. Meskipun kepalanya sebesar itu, meskipun dia tidak berakal dan dia adalah budak yang berpangkat sangat rendah, jika dia ditunjuk sebagai penguasa atasmu, maka kamu tidak mempunyai hak untuk berpaling darinya, untuk membangkang kepadanya. Inilah pokok bahasan Ulil Amr. Hadis ini telah menguraikan ayat ini sedemikian rupa, sehingga meskipun sebagian para ulama menciptakan keributan sebanyak yang mereka inginkan, namun setelah adanya penjelasan Rasulullah SAW ini, mereka tidak berhak lagi untuk membantahnya. Setiap penguasa wajib ditaati, selama dia adalah penguasa, kecuali jika dia dengan paksa ikut campur tangan dalam urusan agamamu dan berusaha untuk melanggar hukum-hukumnya. Jika demikian, bersabarlah atas ketidakadilan mereka, karena kamu tidak mempunyai hak untuk memberontak. Itulah sebabnya ketika orang-orang mengatakan kepada saya mengenai jemaat muslim Ahmadiyah dengan mengatakan bahwa Al-Quran telah memberikan hak kepada kita untuk tidak menaati mereka. Namun saya menjawab kepada mereka dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW paling mengetahui hal ini. Kita wajib menaati mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan kita berhak untuk tidak menaatinya hanya dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekalipun kita menggunakan hak tersebut, ayat ini tidak memberi kita hak untuk memberontak dan tidak ada hadis yang memberikan hak tersebut. Inilah alasan mengapa kita tidak melakukan pemberontakan apapun. Karena Al-Quran tidak memberikan hak tersebut kepada kita dan hadis juga tidak memberi kita hak untuk mengangkat senjata melawan mereka. Itu sebabnya beberapa orang yang terlalu bersemangat meninggalkan negara ini dan mereka menekan saya dengan berkata, Mohon berikan saya izin untuk membalas. Saya katakan kepada mereka, silakan saja angkat pedang dan pergi berperang. Namun saya akan menyesalkan keadaan Anda karena Anda telah menunjukkan kebodohan. Namun jika menurut Anda, Anda tidak dapat sepenuhnya menganut Al-Quran, maka ketika Anda berada di sana, yaitu di Pakistan, Anda menganggap diri Anda layak untuk bersuara menentang mereka? Mengapa pemikiran ini muncul dalam diri Anda ketika Anda datang ke Jerman? Dan jika pemikiran ini muncul dalam diri Anda setelah datang di Jerman, lalu mengapa Anda repot-repot bertanya kepada saya? Ini bukanlah cara saya. Menurut saya, meninggalkan Pakistan merupakan bentuk protes dan bentuk penerimaan akan keadaan kita yang lemah, lalu pergi ke negara yang sejahtera, di mana tidak ada campurnangan terhadap keyakinan kita. Inilah tujuan yang telah Anda capai. Sekalipun Anda mempunyai hak untuk menggulingkan pemerintahan Pakistan, Anda tidak mempunyai kekuatan. Tunjukkan pada saya jika Anda bisa. Itu sebabnya jika Anda ingin menolak bimbingan saya, maka silakan ambil pedang dan naiklah pesawat menuju Pakistan. Dan saat Anda mendarat di bandara, silakan mulai serang mereka. Dan hancurkan sepenuhnya apapun yang menghalangi jalan Anda. Saya menulis kepada seseorang bahwa sebagai akibat dari hal ini, seperti orang gila dari Spanyol itu, mereka menyebutnya apa itu? Roderick, huzur. Bukan Roderick. Itu orang yang memegang pedang dan menyerang segalanya, dan mengatakan bahwa ini adalah musuhku, dan dia melawan kincir angin. Dan saya ingat namanya karena cukup terkenal, nanti juga akan ingat lagi. Ya, ini ada orang gila di Spanyol yang ditampilkan sebagai karakter seperti itu, seperti orang yang menerima surat dari saya. Karakter tersebut memiliki pemikiran bahwa saya akan mengalahkan semua musuh, bahkan musuh yang paling menakutkan sekalipun. adalah tugas saya untuk melawan mereka, dan saya tidak akan tinggal diam dalam hal ini. Oleh karena itu, kisahnya yang telah ditulis, menyebutkan bahwa ada juga budaknya yang menemani dia. Orang yang patut dikasihani itu pun menderita banyak kerugian bersama tuannya. Begitu dia melihat kincir angin, tahukah Anda apa itu kincir angin? Dalam bahasa urut disebut Hawaii Chucky, betapa kuatnya mesin itu, dan amati seberapa kuatnya berfutar. Dia berkata kepada budaknya, lihatlah musuh besar yang ada di hadapan kita. Namun, keberanianku menuntut agar aku tidak dibungkam oleh siapapun. Adalah tugasku untuk melancarkan serangan terhadapnya. Oleh karena itu, orang gila itu memacu kudanya ke depan dan menabrakkan diri dengan kincir angin. Bukannya dia yang menghancurkan kincir angin menjadi berkeping-keping, kudanya malah tercengang dan hancur berkeping-keping. Dan dia sendiri terlempar jauh ke tanah dan nyaris tidak selamat dari cobaan itu. Inilah pahlawan fiksi Spanyol yang ceritanya terkenal di seluruh dunia. Dan seperti hanya ketika suatu objek muncul dalam fikiran, nama orang tersebut tidak muncul dalam fikiran. Huzur Don Quixote. Ya, Don Quixote. Dia dipanggil Don Quixote dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Spanyol diucapkan Don Quixote. Di sana mereka tidak mengucapkan huruf X dalam bahasa Spanyol. Mereka mengucapkannya dengan H atau bunyinya merupakan huruf X. Jadi pengucapannya adalah Don Quixote. Dan dalam bahasa Urdu, kita mengucapkannya sebagai Don Quixote. Jadi, kepada Don Quixote itulah. Saya katakan, jangan meminta izin dari saya. Lakukan sesuka anda dan kemudian beritahu saya jika anda selamat dan dari apa yang terjadi dengan anda di bandara nanti. Bertabrakan di dalam bandara dan bertabrakan dengan kincir angin adalah dua hal yang mirip satu sama lain.